Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu sama aku PR Ilahi Nah di video kali ini kita masuk ke part 1 Pembahasan soal penalaran umum untuk latihan UTBK Yuk biar gak penasaran langsung aja kita bahas ya Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan positif Ingat ya ketiganya adalah bilangan positif Terus selanjutnya jika X kurang dari Y dan X lebih besar dari Z Maka titik-titik-titik Inti dari soal ini adalah kita harus menyimpulkan Entah itu hubungan antara X dengan Y atau X dengan Z Atau Y dengan Z atau mungkin hubungan antar ketiganya Disini kita punya bahwa X itu kurang dari Y Selanjutnya kita ketahui bahwa X lebih besar dari 3Z Nah dari pertidaksamaan 1 dan yang kedua ini Bisa kita hubungkan keduanya Karena X kurang dari Y dan X lebih besar dari 3Z Maka bisa kita tulis seperti ini Jadi X-nya kita taruh tengah Sehingga didapat bahwa X kurang dari Y dan X lebih besar daripada 3Z Disini kita telah ah ya Kayaknya kebanyakan ada Y sama Z-nya Jadi kita dapat Y dia akan lebih besar dari 3Z Nah tapi disini gak ada yang Y lebih besar dari 3Z Justru yang E dia mengatakan Y kurang dari 3Z ini pasti salah Nah Y kurang dari 3Z juga pasti salah Teman-teman bisa dilihat ya Disini Y lebih besar daripada 3Z Maka otomatis karena 3Z itu akan lebih besar dari Z Kita bisa menyimpulkan bahwa Y itu akan lebih besar dari Z Atau penulisannya bisa kita ubah seperti ini Biar sama formatnya dengan pilihan jawaban Jadi jawabannya adalah pilihan yang C Gampang banget kan? Buat kalian yang masih ada pertanyaan Silahkan tulis aja di kolom komentar See you! Sukses selalu! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!